Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Dapur Ina Hari ini aku mau masak Pes Malikan Tuna Simak terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga Klik loncengnya Biar aku makin semangat nih Bikin video-video dan resep-resep terbaru Ini dia bahan-bahan Yang harus kalian siapkan Skrin shoot aja ya Ini ada ikan tunas Tengah kilo Terus ada Bumbu-bumbu jahe Kunyi, telongkoas Bawang merah, bawang putih Cabai merah keriting Cabai gila Kemiri, daun jeruk Daun salam, serai, dan tomat Kalau kalian Suka Pes Mal yang kuning Kalian gak perlu pakai cabai ya Karena aku pengen Yang ada merah-merahnya gitu Jadi aku pakai cabai Langsung aja Kita ke proses pembuatannya ya Kita langsung blender aja Bumbu-bumbuannya Kecuali Sereh Daun salam Daun jeruk Dan Kuasnya ya Itu aku gak blender Yang lainnya di blender Disini aku blendernya pakai air ya Kalau kalian mau pakai minyak Silahkan Disini aku tambahin kunyit lagi Karena menurut aku Kurang orange gitu Kalau kalian mau Bikin Pes Mal yang biasa tuh Yang warnanya kuning gitu Kalian gak perlu pakai cabai ya Pas blender ini Jadi cabainya nanti digelundungin aja Langkah selanjutnya Kita goreng ikannya dulu Setengah mateng Gak usah terlalu kering ya Ini ikannya udah dicuci bersih ya Pakai jeruk nipis Gak usah terlalu kering Kalau udah mateng Kita angkat ikannya Jangan Sampai terlalu kering ya Sampai terlalu kering ya Sampai terlalu kering ya Sampai terlalu kering ya Jika minyak udah panas Kita masukin aja Bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya Kita tumis sampai mateng Bumbunya Kita masukin daun salam Daun jeruk Sereh yang sudah digeprek Dan lengkuas yang sudah digeprek juga Kita aduk lagi Sampai bumbunya matang Nah ini dia Bumbunya sudah mulai mengental Dan mulai matang Masukkan garam Secukupnya ya Kalian kira-kira aja Jangan sampai keasinan Masako ayam Secukupnya juga Sesuai selera Lidah kalian ya Kan kita Lidahnya masing-masing Itu kadang beda Ada yang suka Masin Ada yang suka Buri Ada yang suka Manis Kalau kalian suka manis Boleh tambahkan sedikit gula Ataupun penyedap Sasanya ya Biar mau lebih Burih lagi Kita tambahkan air Sedikit aja Supaya gak terlalu dry Supaya gak terlalu kering Selanjutnya Masukkan ikan Yang sudah kita goreng Tadi ya Ikan tuna Yang sudah digoreng Selamat menikmati Jangan lupa dicicipin ya Rasanya Kalau kurang Asin tambahkan Kurang Gula Atau kurang manis Lalu ditambahkan Ini aku pakai cabai Rawit gilanya Kayak gitu aja Supaya Gak terlalu pedas Nah ini seasoningnya Tomat Aku pakai setengah aja Tomatnya yang sudah diiris Ini opsional ya Kalau gak pakai pun Gak masalah Ini sudah mendidih Kayaknya sudah matang Ikannya juga Bumbunya juga sudah matang Jangan lupa dicicipin ya Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan terus dukung Channel Gapur Rina ya Supaya Aku makin semangat Bikin video-video terbaru Masakan-masakan yang Simple dan enak Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax